Intro Halo Sobat Juara Jumpa lagi dalam Bicara, Bincang-Bincang Juara Kali ini kita akan membahas peluang Indonesia Di final Piala EPEP 2016 Di sebelah saya ada Ferial Deniz dan ujung sebelah sana Ada Estu Santoso Keduanya dari Juara.net Mari kita membahas dan kita lihat Dima kasih peluang Indonesia Berpulau kemenangan pada final Piala EPEP Pulau Indonesia pada laga di Bangkok nanti Iya, Indonesia ya sangat berpulauan Dengan modal pemenangan 2-1 di Pakansari Apalagi mengacu statistik Sejak 2004 Tim yang memenangi final Piala EPEP Lalu berhujung menjadi juara Ya, kalau saya sih melihat Selama Piala EPEP Ada 6 pertandingan 7 plus kemarin di Pakansari Saya pikir Thailand baru merasakan perjuangan itu di pertandingan kemarin ya Maksudnya mereka kaget dengan Walaupun mereka sempat kesulitan lawan Singapura Waktu pertandingan kedua Tapi tidak sekaget ketika kemarin Jadi, saya pikir Inilah momen bagus Indonesia untuk membuat Thailand itu menjadi tim yang panik Apapun, kalau dilihat Ini masih Asia Tenggara Setelah teknik mereka bagus Tetapi ketika mereka panik Kembali lagi Ini tim Asia Tenggara Itu yang membedakan dengan tim-tim di luar Asia Tenggara Ya, apalagi kalau melihat Perjalanannya Indonesia Pemindahan kan Mental mereka itu Sangat tinggi ya Terutama di babak kedua Di mana 8 gol tercipta dari di babak kedua Hanya 2 gol di bawak pertama ya Saya melihat Bahkan ketika-ketika tinggalan kita Bisa membalikkan keadaan Saya melihat di Thailand nanti kita bisa lah Ya, ini ada Apa namanya fakta malah Kita lihat Thailand itu sebenarnya kita bermain Pada saat melawan Indonesia itu Seperti kehilangan determinasi Seperti yang mereka terlihatkan pada fase grup Ini yang saya khawatirkan Apakah melawan Thailand sudah kehabisan bensin Atau akan mereka justru menyempan kentang Untuk final kedua Kalau saya sih melihat gini Mereka bermain smart Mereka bermain bagus Terbukti mereka harus putaran final Kualifikasi Piala Dunia Asuna Asia Walaupun mereka hanya sekali seri lawan Australia Tetapi dengan kesemartan itu Di siapa pulang Indonesia Tenggara kan Mungkin masih agak-agak Agak dunia ketiga lah Seperti itu Smart itu tidak akan menjadi penting Ketika mental mereka belum terasa Dan itu terbukti ketika Tim ini Menghadapi Indonesia dan panik Itulah yang terjadi Ya setuju sih Memang Tenggara di bawah pertama Yang kemarin mendominasi dengan permainan pendek Dimana mereka jarang Jarang melepaskan umpan silang Kecuali yang go Tenggara Hasil dangdang kemarin Karena saya lihat di latihan waktu sebelum pertandingan Memang hal seperti itu yang diterapkan Tenggara di suksi dalam uang Dan terbukti Dia bisa mencetak guru di keduaan Saya pikir Ya ke Indonesia Di bidang kedua harus lebih tenang saja Untuk meredam kecepatan-kecepatan Pemental yang memang pendekan pendek Ini masalah ketenangan Sebenarnya menjadi sobatan utama saya juga Karena kita lihat Dalam ceritaan gue pertama Ini terjadi masalah klasik Koordinasi lini pertahanan Terutama memang lini pertahanan Jadi harusnya fokus utama dulu Atau nalaga keduaan nanti Nah kita pernah kesulitan ketika menghadapi Kalor Amri lawan Singapura Kita kebukulan Kalor Amri Terus indah menurut saya Lebih bagus Kalor Amri secara pergerakan Karena terus indah lebih manja Sebagai orang striker Dia lebih umpat Kalor Amri lebih berani berlari Nah ini sebenarnya Menjadi kelebihan tim kita Untuk bisa mengunci Walaupun kita harus Kita juga benar-benar Sarawut masuk Atau sarawut catong Juga bermain jelek Nanti kalau dipasang gitu Tetapi paling tidak Kita pernah menghadapi Kalor Amri yang lebih cepat Dibandingkan yang lebih manja Nah otomatis Dengan dua menara kita Itu akan membuat Tim ini lebih rendah bekerja Dibandingkan sebelumnya Kalau saya pikir Mungkin di final Nanti di Raja Mangala Dan di puncak Penampilan dari dua Menara kita Yang akan sangmu Dan Pak Rudin Ya tinggal Apa ya Kecerobohan-kecerobohannya Yang harus dikurangin Karena Kebiasaan pemain Indonesia Bisa gitu Raja Ceroboh Dan itu bisa dibanfaatkan oleh Lawa Nah sekarang kan Levin Abeno Mungkin tanpa Andi Kira-kira siapa sih yang Sosok kemudian Apakah Bayu Gateram Apakah di Adina Sinaga Atau mungkin Zulam-Zulam Dungur Kalau saya sih Saya terus terang Kebiasi Gateram Karena Pin kita itu Di kanan dan di kiri Itu beda Di kanan Cenderung menyerang Andi Menusuk Di kiri Cenderung bertahan Dan Kuat Di Rizky Pora Nah Untuk Bayu Dia tipenya sama Kayak Andi Berani menusuk Dan itu Saya pikir Dan itu Bisa menjadi kunci Kalau si Bayu ini Turunkan Dan itu Paling tidak Mereka miss Dengan kondisi Bayu Belum pernah main Tetapi Bayu Harus dinaikkan Mentanya Itu yang paling penting Bayu memang Harus dicoba Dicoba Sangat perlu dicoba Karena punya Determinasi yang Agak mirip Dengan Andi Tinggal Apa ya Tinggal Mungkin dia Instingnya Yang dipertajam Dengan kecepatan Pemain-pemain Indonesia Bahkan yang Kiatisun Sudah mengakui Bahwa itu Yang perlu diwaspadai Pasti Merepotkan pertahanan Pertahanan Thailand Lalu saya pikir Perlu juga Tembakan-tembakan Dari luar Seperti yang dilakukan Rizky Pora Kemarin jarang Sangat minim Terbukti Sekali tembak Dari luar Ya Gol kan Ya Kalau misalnya Kita sudah bahas Kira-kira Kalau Prediksi tagian Berapa-berapa Nekolah skor Kalau saya Pasti ada Ada Gol Ada Gol Dan Kemungkinan Imbang Tetapi Pasti ada Gol Ada Gol dari 2-3 Maksudnya Jadi Kado Oke Kalau Bisa 1-1 Bisa 2-2 Ataupun Kalau kita Kalah Kalah 3-2 Kalau saya 2-2 Biar Serba 2 itu Berlanjut Hingga Pelajar Terakhir Dan Semoga Jadi kado Trida Buat Indonesia Di penghujung Tahun Semoga Ini Kita Berharap Indonesia Ini Mungkin Mungkin Terlalu Jauh Tapi Ini Mungkin Bisa Menulangi Italia 2006 Ketika Memang Terjadi Permasalahan Di Sepakul lain Negaranya Keberasaan Menjadi Juara Menjadi Pelikul Indonesia Semoga Kita Berharap Sebegitu Ya Terima kasih Sobat Juara Ketemu Lagi Di Pincang Juara Selanjutnya